Ilmu pedang pengejar roh jilid sepuluh. Pemuda itu adalah kakak seperguruannya yang bernama Lee Kuming. Mereka belajar ilmu silap di Yeu Kuan Guan dengan Biksu Ksuan Gai. Liang Yeurong melihat kakaknya mengatakan semua kekurangannya, dia berkata, Jangan cerewet, aku baru belajar ilmu pedang selama tiga tahun dan aku sudah belajar golok keluarga Liang sejak kecil, mana bisa dengan cepat aku melupakannya? Liang Yeurong berkata lagi, bila kita sedang bertarung antara hidup dan mati, tiba-tiba ada musuh yang menyerang, dengan kerus seperti tadi, apakah kau harus berteriak? Hei jurus ini tidak akan bagus karena kau memakai pedang tapi menggunakan jurus golok. Karena merasa lucu, dia tertawa sendiri. Lee Kuming merasa malu, wajah yang putih memerah, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Liang Yeurong melihatnya, dia ingin tertawa lagi tapi tidak tega. Dia mendekat dan menghibur, Kakak, aku hanya bercanda, jangan anggap serius. Kita belajar ilmu pedang tidak lupa juga belajar pedang tujuh bintang. Jurus pedangku yang salah akan kuubah. Segera Lee Kuming tertawa dan berkata, adik, kau pasti sudah merasa lelah, sekarang kita latihan senjata rahasia. Guru mengatakan bahwa panah tanganmu sangat bagus, apakah kau mau mengajarkannya kepadaku? Ya, aku akan mendengar kata-kata kakak. Dia tertawa lagi. Lee Kuming melihat wajah seorang gadis yang tertawa manis, dia sampai terbengong-bengong. Melihat wajahnya yang bengong, Liang Yeurong merasa malu dan berhenti tertawa, dia berkata, kakak yang pertama melempar atau aku? Pastinya kau duluan, aku akan melihat caramu. Aku yang akan melemparkan terlebih dulu, aku ingin mencari sasaran benda hidup, kemana kita akan mencarinya? Liang Yeurong melihat ke langit. Langit tampak terang dan bersih seperti baru saja dicuci, apalagi pada siang hari semua burung bersembunyi di balik pohon. Di langit tidak terlihat makhluk hidup. Tiba-tiba di langit yang jauh muncul titik hitam, titik itu sedang terbang menuju ke arah mereka. Lee Kuming melihatnya segera dia berteriak, adik, dari arah sana ada seekor burung. Oh, itu seekor merpati. Apakah kau bisa mengenainya hingga jatuh? Tidak menjadi masalah, lihatlah. Liang Yeurong dengan penuh semangat menunggu, tangannya pun pelan-pelan diangkat, tiba-tiba dia menghentikan gerakannya dan berteriak, dia adalah burungku, si kacang merah. Dia sangat senang, seperti seorang anak laki-laki nakal. Dia segera bersiul. Merpati itu mendengar siulannya, segera berputar-putar di udara, kemudian turun dan mendarat di tangan Liang Yeurong yang sudah terulur. Merpati itu tampak sehat dan lincah, di kepalanya ada bulu berwarna merah sebesar kacang merah. Dia adalah merpati pos yang dipelihara Liang Yeurong. Liang Yeurong terus-menerus memujinya, waktu itu ayahku melakukan perjalanan melewati Tian Sui untuk menjenguku. Aku menyuruh ayah membawa pulang si kacang merah, sekarang dia sudah kembali. Dia mengelus-elus bulu si kacang merah. Liang Yeurong baru melihat ternyata kaki si kacang merah terselip sehelai kain, segera dia melihat. Kain itu tertulis, anak Rong, di rumah terjadi perubahan. Sesudah membaca surat ini, segera pulang. Sampaikan hormat tayah kepada Biksu Ksuan Gui. Ayah. Wajah Liang Yeurong langsung berubah, air matanya mulai menepes. Li Keming terkejut dan berkata, adik, tahan dulu emosimu, tidak akan terjadi apa-apa pada ayahmu. Tidak, kau tidak akan tahu, ayahku selalu bersifat tenang, bila tidak ada masalah besar, dia tidak akan menyuruhku untuk segera pulang. Tapi Paman tidak bicara apa-apa di dalam surat ini. Karena tidak jelas, berarti ada hal yang sulit diungkapkan oleh ayah. Li Keming menggeleng kepala dan berkata, ayahmu adalah ketua Biao Yangtai dan juga orang terkenal di dunia persilatan, terhadap putrinya sendiri, apa yang sulit diungkapkan? Liang Yeurong menarik nafas dan menjawab, inilah yang masalahnya, ini membuktikan bahwa telah terjadi sesuatu yang penting pada keluargaku. Dia terdiam sebentar kemudian berkata, sekarang juga aku harus bertemu dengan guru. Li Keming tiba-tiba teringat pada sesuatu, dia berkata, aku tahu mengapa Paman menyuruhmu cepat-cepat pulang pasti ada hal yang penting. Kau tahu tentang apa? Sebenarnya kau juga tahu. Liang Yeurong segera cemberut dan berkata, kau tidak mau mengatakannya, ya sudah. Apa benar kau tidak tahu? Wajah Liang Yeurong segera memerah. Baiklah, aku akan mengatakannya. Mungkin ini adalah tentang perjodohanmu. Sembarangan bicara. Aku tidak sembarangan bicara. Kita sudah bersama-sama hampir tiga tahun, apa yang kau inginkan selalu aku turuti, tapi kau selalu menolak membawaku untuk bertemu dengan ayahmu. Apa alasannya? Apakah tidak? Li Keming terus bicara, tiba-tiba dia mendengar ada suara tangisan. Dia melihat Liang Yeurong sedang menangis. Adik. Liang Yeurong semakin keras menangis. Li Keming langsung berkata, maaf, adik, aku sudah salah berbicara. Li Keming melihat Liang Yeurong masih terdiam, dia berkata lagi, aku akan berlutut untuk meminta maaf kepadamu. Setelah berkata begitu dia segera berlutut. Liang Yeurong segera memapah bangun dan berkata, jangan begitu. Li Keming melihatnya dan berkata, apakah kau tahu, aku sayang kepadamu. Wajah Liang Yeurong memerah dan dengan malu-malu dia juga berkata, aku-aku juga sayang kepadamu. Dengan senang Li Keming setengah berteriak, apakah benar? Liang Yeurong mengangguk, Li Keming membuka tangan lebar-lebar. Liang Yeurong tampak ragu. Tidak lama kemudian, dia sudah masuk ke dalam pelukan Li Keming. Manis, hangat, mereka saling memeluk dan lupa dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Liang Yeurong berkata, kakak, jangan begitu, sekarang aku harus bertemu dengan guru. Dia melihat Li Keming yang masih bengong. Liang Yeurong berkata, benar-benar seperti orang bodoh. Kata Li Keming, adik, kau, dan aku akan pulang bersama-samamu ke Lanzhou supaya kau ada yang menemani sepanjang perjalanan. Liang Yeurong berkata, tidak, aku tidak bisa membawamu, apalagi sekarang ini. Hati Liang Yeurong sudah mulai tenang, dengan tersenyum dia berkata, jangan berpikir macam-macam dulu, kakak tenang saja berlatih ilmu pedang di sini. Aku pulang dulu, beberapa hari lagi aku akan kembali. Liang Yeurong membalikan badan berjalan ke kaki gunung. Dia berjalan dengan sangat cepat. Li Keming masih bengong melihat bayangan Liang Yeurong yang semakin menjauh. Bulan sabit bergantung di atas langit. Cahaya bulan seperti air. Angin berhembus sepoi-sepoi melewati sungai, membawa udara basah membuat orang merasa segar. Seekor kudak putih berjalan dengan pelan. Orang yang menunggang kuda itu berbaju panjang berwarna biru, pinggangnya terselip sebuah golok, sarung golok yang terbuat dari kulit berkualitas tinggi, kudanya pun dihias dengan indah. Dia adalah seorang pemuda dari dunia persilatan, tapi dia tidak bersemangat berjalan. Orang-orang biasanya selalu berkata bahwa Mucikari menyukai uang, dan selalu menyukai gadis yang cantik. Benar-benar tidak salah, nona Xiu Chen tadi sudah setuju malam ini akan menemaniku, tapi si Mucikari malah melarangnya, uang sebesar 10 tel perak, apakah itu masih kurang? Tadi dia sudah berjanji, sekarang berubah lagi. Sekali menaikkan harga hingga 50 tel perak, 50 tel perak di tempat lain bisa bermain selama beberapa hari. Tidak, Xiu Chen tidak sama dengan gadis lain, tubuhnya, tawanya, apalagi dia masih muda, pantas bila Mucikari itu meminta 50 tel perak. Tapi sayang, beberapa hari ini uangku sudah habis, kalau tidak hai, besok aku akan membawa 200 tel perak. Sewaktu dia sedang berhayal tiba-tiba di depannya ada yang berteriak, cepat, tolong, tanda seru tolong. Itu adalah suara teriakan perempuan. Pemuda itu terpaku, kemudian dengan cepat dia memecut kudanya. Kuda seperti panah meluncur ke depan. Di sisi jalan, di dekat hutan, ada dua bayangan yang sedang berkelahi. Begitu mendengar ada kuda yang mendekat, salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri. Dengan cepat dia masuk ke dalam hutan, tapi yang satu lagi, dengan tergopoh-gopoh berlari ke arahnya. Dia adalah seorang perempuan. Tolong! Begitu suara teriakannya berhenti, dia sudah roboh dan mengeluarkan suara rintihan. Dia berhenti dan turun dari kuda kemudian berlari ke arah perempuan itu. Gerakannya sangat cepat. Pemuda itu sudah berdiri di depan perempuan tadi, dan bertanya, apa yang terjadi? Ada orang jahat, pendekar, tolonglah aku. Perempuan itu mengangkat kepalanya untuk bicara. Pemuda itu terpaku, karena perempuan itu adalah seorang gadis yang sangat cantik, karena berlari kedua belah pipinya menjadi kemerahan, matanya berkilau, karena terkejut, dia menjadi lebih cantik lagi. Di bawah sinar bulan, gadis cantik itu bertambah cantik lagi. Pemuda itu merasa detak jantung bertambah cepat, suaranya pun sedikit gemetar. Dia mencoba menahan diri, kemudian berkata, sekarang sudah aman, kau boleh pulang dengan tenang. Aku, kakiku terkilir, sangat sakit. Ini, apakah kau bisa memapahku? Pemuda itu tampak ragu tapi otaknya berpikir dengan cepat, perempuan ini tidak seperti nona Xiu Chen yang berdandan sangat rapi tapi dia lebih cantik dari Xiu Chen. Boleh dikatakan, permintaan gadis itu adalah keinginan hatinya, dengan lembut dia memapah gadis itu. Perempuan itu benar-benar seperti terkilir dan merasa kesakitan. Begitu tangannya dilepaskan, badannya lemas dan terjatuh ke sebelah pemuda itu, dia berteriak kesakitan. Pemuda itu ingin mengambil kesempatan ini untuk memeluk si gadis tapi hanya sebentar dia mundur selangkah. Hanya dengan sebelah tangan dia memapah gadis itu tapi pemuda itu merasa pundaknya begitu lemas seperti tidak bertulang. Hampir bersamaan dengan itu, harum tubuh dan bedaknya memasuki hidungnya, hatinya bergetar lagi. Dia berkata, nona, rumahmu di mana? Hari sudah begitu malam kau masih belum pulang? Aku akan pergi ke rumah nenek, bila pulang terlalu malam, aku tinggal di kota Liukuan. Dia tertawa dan berkata, terima kasih pendekar sudah menolongku, aku harus pulang. Dia melepaskan tangan pemuda itu. Tapi begitu gadis itu membalikan tubuhnya, dia terjatuh lagi. Pemuda itu dengan cepat memapahnya lagi. Nona, kaki, kakimu. Kakiku sakit sekali, bagaimana aku bisa pulang? Suaranya berubah membuat orang menjadi tertarik. Pemuda itu berkata, kalau, kalau nona bersedia, aku akan mengantarkan nona sampai di rumah. Gadis itu ragu, kemudian dia berkata, aku malu bila harus merepotkanmu. Pemuda itu berkata, tidak apa-apa, rumahku juga ke arah sana, jadi sekalian kita jalan ke sana. Tapi, mengapa, apakah kau tidak mau? Tapi kau hanya mempunyai seekor kuda. Tak apa, nona saja yang naik kuda. Tapi aku tidak bisa naik kuda. Aku akan berada di sisi untuk menjagamu, kau tidak akan terjatuh. Sambil memapahnya naik ke atas kuda pemuda itu memegang tubuh gadis yang lembut itu, satu tangannya memegang kakinya, benar-benar membuat hatinya menjadi kacau. Baru saja berjalan beberapa langkah, gadis itu berteriak lagi, aduh, aku, ada apa? Pendekar, kau juga naik, aku, aku takut. Pemuda itu sangat senang, segera dia naik ke atas kuda dengan cepat, lincah, lues, dan indah. Kuda itu terkejut dan berlari kecil, gadis itu berteriak lagi, jangan biarkan dia lari, aku takut. Tali kekang kuda pun ditarik, kuda pun berhenti berlari. Dua tubuh berjarak begitu dekat, malah boleh dikatakan sidah menempe menjadi satu. Pemuda itu tertawa dengan sembunyi-sembunyi, dengan puas dia mencium harum gadis itu, yang membuat orang menjadi mabuk, harum itu keluar dari tubuhnya yang hangat. Kuda berjalan dengan pelan. Tiba-tiba gadis itu bertanya, pendekar, apakah kau adalah orang Lanzau? Pemuda itu tertawa. Aku bertanya kepadamu, apakah kau tinggal di Lanzau? Aku tidak berbohong kepadamu. Mengapa aku belum pernah melihatmu, apa margamu? Aku adalah Liang Yeh Uting, kantor Biao Yangtai adalah milik ayahku. Ternyata kau adalah pendekar muda Liang, maafkan aku, suaranya manis dan empuk. Hati Liang Yeh Uting sudah tidak tahan lagi, dia berkata, siapa nama Nona? Margaku Kiao, bernama Xiaomei. Nama yang indah seperti orangnya. Kiao Xiaomei tertawa dan membalikan badannya. Apakah kau menyukainya? Tadinya dia duduk di atas kuda, sekarang dia sudah masuk ke dalam pelukan Liang Yeh Uting. Awalnya Liang Yeh Uting tampak ragu, kemudian dia membuka tangan lebar-lebar memeluk gadis itu. Badannya yang lembut, harum tubuhnya menusuk ke hidungnya, sekarang Liang Yeh Uting mabuk ke payang, dia mencium gadis itu dengan dalam, dan semakin dalam. Gadis itu menyambut ciumannya dengan penuh perasaan. Kuda tidak berjalan lagi, semakin lama kedua badan itu semakin gemetar. Nona Kiao, aku, aku, ingin. Apakah kau, menginginkanku? Waktu itu dari tempat yang jauh terdengar suara derap kuda yang berlari. Suara kuda yang lari di malam yang sunyi terdengar lebih jelas. Tapi Liang Yeh Uting sama sekali tidak mendengarnya, dia hanya memikirkan kenikmatan yang akan dirasakannya. Dia menarik nafas dan ingin memeluk tubuh itu lebih erat kemudian menjatuhkan diri. Tapi tiba-tiba dia merasa tubuh bagian perutnya terasa sakit, ada benda dingin yang masuk ke dalam perutnya. Rasa sakitnya menusukah hingga ke jantung, dia tahu apa yang sudah-sudah terjadi. Dia mendorong tubuh lembut itu, kedua tangannya tidak bisa mengeluarkan jurus apapun, dia hanya bisa mencakar. Secara kebetulan dia mencakar rambut gadis itu, tiba-tiba dia merasa ada angin telapak menyerang ke dadanya. Dia menjerit, tubuhnya yang besar terjatuh dari kuda, dia hanya memberontak kemudian tidak bergerak lagi. Tapi tangannya masih dengan erat mencengkram rambut gadis itu. Ternyata gadis itu botak. Hanya saja liang ye u ting tidak bisa melihat. Gadis itu masih ingin melakukan hal lainnya tapi suara kuda sudah mendekat. Kuda yang datang adalah seekor kuda yang bagus, berlari dengan cepat. Di bawah sinar bulan terlihat dengan jelas bahwa penunggang kuda itu membawa pedang. Begitu melihat ada yang roboh dengan cepat dia berlari arah ke sana. Malam begitu sepi, kantor Biao Yangtai lebih sepi. Sudah beberapa tahun ini bisnis kantor Biao Yangtai tidak berjalan. Banyak pelayan dan tukang angkut barang yang dipecat, tersisa hanya beberapa puluh orang. Mereka seperti penjaga rumah, tidak ada orang yang berani datang mencari golok keluarga liang dan mencabut kumis harimau ini. Hari sudah malam, orang-orang kantor Biao sudah tidur, hanya saja di kamar itu lampu masih menyala. Di bawah sinar lampu duduklah seorang laki-laki setengah baya. Dia sedang mengerutkan dahinya. Di atas mejanya ada beberapa helai kertas, tangannya memegang pena, tapi kertas itu tetap putih. Dia adalah ketua kantor Biao Yangtai, Liang Ziki. Putranya sampai saat ini belum pulang, pengurus rumah dan Wu Baolin sudah beberapa hari mencarinya tapi tetap tidak menemukan dia. Si kacang merah sudah dilepaskan lima hari yang lalu, seharusnya anak rong sudah sampai di rumah. Walaupun dia anak perempuan, tapi dia sangat pintar. Melihat surat yang kukirim, dia pasti tidak akan tinggal diam. Apakah terjadi sesuatu pada si kacang merah? Beberapa hari ini Liang Ziki makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Dia berharap putra dan putrinya berada di depan dia. Sehingga mereka sekeluarga bisa mencari jalan keluar, apakah mereka harus pergi jauh, atau... Tawa dingin mengjuzong, wajah seram Senzong Yuan terus melintas di kepalanya. Mereka tidak akan dengan mudah melepaskan dia dan keluarganya. Sampai hari ini Liang Ziki belum memberi jawaban kepada mereka, berharap mereka tidak akan terburu-buru ingin membunuhnya. Tapi semua tetap harus siap sedia, bila terjadi sesuatu terhadapku, anak-anak harus tahu penyebabnya. Tapi anak-anak harus tahu tentang apa. Apakah aku harus memberi tahu kepada mereka bahwa ayah mereka adalah hal gojo yang membunuh teman dunia persilatan? Atau memberi tahu kepada mereka bahwa hati nurani ayahnya merasa bersalah, dia ingin melepaskan diri dari persekongkolan yang menjijikan ini? Atau memberi tahu kepada mereka, Tuhan, apakah kata-kata ini boleh kutulis di atas kertas ini? Kakak Liang, ternyata kau... Di depannya tiba-tiba muncul bayangan King Yang Lu. Tubuhnya penuh dengan darah, dia berteriak, kakak Liang, cepat bunuh aku, biar aku tidak merasa kesakitan. Hati Liang Ziki bergetar, air matanya menetes, dia merasa malu. Air mati sudah mengalir ke wajahnya dan menetes ke kertas yang berada di atas meja. Tiba-tiba di malam yang sepi itu terdengar siulan aneh. Siulannya tajam membuat sakit telinga, berarti orang yang bersiul itu mempunyai tenaga dalam yang sangat tinggi. Liang Ziki tahu siapa orang yang datang, hatinya terkejut. Dia ingin mematikan lampu, dia segera menulis di atas kertas. Bukannya dia tidak mau melindungi orang-orang kantor Biao. Dia tahu dia sudah tidak bisa mengurusi mereka. Yang tersisa sekarang hanya sedikit bukti untuk anak-anaknya supaya dengan mudah. Hanya dalam waktu sejekap di halaman terdengar suara ribut dan jeritan, suara senjata saling beradu, semua sudah bercampur aduk. Liang Ziki seperti tidak mendengar, dia tahu waktu hidupnya sudah tidak banyak. Dia harus secepatnya menulis, tapi di luar kamar sudah terdengar seseorang yang berkata, Marga Liang, kenapakah seperti seekor kura-kura? Cepat keluar untuk menyambut kematianmu. Liang Ziki tampak ragu sebentar, dengan cepat dia menyelipkan kertas yang sudah ditulis dengan puluhan kata, di sebuah buku yang berada di rak buku. Dari dinding dia mengambil kolok tujuh bintang. Dia memecahkan jendela dan melayang menuju halaman. Di atas atap berdiri dua orang, yang satu adalah si Sempo Abe Si Senzong Yuan, yang satu lagi adalah Faetian ZHI ZHU, laba-laba terbang ke langit, Han Wun Yang. Hati Liang Ziki bergetar lagi dan dia berkata, kalian berdua datang ke kantor biaku, ada keperluan apa? Hei Marga Liang, jangan pura-pura, kami kesini hanya untuk menanyakan bagaimana keputusanmu. Yang bicara adalah Senzong Yuan. Liang Ziki marah dan berkata, mana ada orang memakai care seperti ini, bertanya mengenai sebuah keputusan. Apakah kalian ingin memaksaku? Terserah kau akan mengatakan apa. Jujur katakan, sebelum kau mengambil keputusan, istrimu dan anak buahmu tidak akan terluka, tapi kau juga harus tahu bagaimana sifatku. Kesabaranku ada batasnya, kau di depan mereka bicaralah, kita akan tetap bekerja untuk si saya pemas depeng. Dengan begitu kita masih tetap teman. Bila aku tidak mau bicara, bagaimana? Dengan dingin Senzong Yuan menjawab, nama kantor Biao Yangtai akan hilang dari dunia persilatan. Liang Ziki tertawa terbahak-bahak, kau terlalu percaya diri. Senzong Yuan juga tertawa dan berkata, Hei Marga Liang, kemampuan ilmu silat kita masing-masing, sudah tahu, apakah kau ingin bertarung? Kalau begitu turunlah. Apakah kau sudah mengambil keputusan? Aku bersiap menghadapi kematian. Baiklah, aku akan mengabulkannya. Senzong Yuan ingin turun dari atap, tapi Han Wu Niang yang berada di sisinya berkata, Kakak Sen, sisakan dia untukku, kau cari yang lain, semua harus dibunuh hingga bersih, tidak boleh tersisa. Senzong Yuan mengiakan, dia membalikan badan kemudian pergi ke tempat lain. Di halaman tampak orang-orang dibagi menaj di tiga kelompok, pihak sedikit melawan pihak banyak, sungguh sangat tidak seimbang. Wu Xiaofeng dikelilingi oleh tiga orang diksuni muda, mereka membawa pedang panjang, membuat gelok Wu Xiaofeng tidak bisa bergerak. Ketiga diksuni itu seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus, mereka tidak membunuhnya. Wu Baolin bertarung dengan Feng Yan Hseng, baru memasuki 20-30 jurus, Wu Baolin sudah merasa lelah, dia dipaksa berputar-putar. Zhao Zhenxing bertarung dengan Leiki. Hanya dalam 30-40 jurus, Zhao Zhenxing kelihatan akan kalah. Di sisi sebelah sana masih ada pengzhi, Xiaopena jaksa terselip di pinggangnya. Tangannya memegang puluhan Biao, senjata rahasia, setiap saat bisa dilepaskan. Di halaman banyak orang Biao yang terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Shen Zhongyuan melihat keadaan di sana, dia tertawa dingin dan berteriak, paksa mereka masuk ke halaman belakang. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang kantor Biao yang tai terkumpul di halaman belakang. Mereka dipaksa mundur ke sana. Liang Ziki dan Hon Woon yang bertarung dengan sengit, Liang Ziki berpikir, kenapa kita dipaksa ke halaman belakang? Shen Zhongyuan yang berada di atas atap berteriak, Marga Liang, bukalah match lebar-lebar untuk melihat, mereka masih hidup, sekarang hanya menunggu kata-katamu, apakah kau mau melihat mereka mati di depanmu? Suamiku, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah mereka adalah Wuxia Ofeng berteriak, belum habis kata-katanya sebuah pedang panjang sudah melayang mendekati mereka, dengan goloknya dia mencoba menghindari pedang itu dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba dia merasa di belakangnya ada senjata yang menyerang, dengan golok dia menahan dan melindungi kepalanya. Dia berteriak lagi, suamiku, katakanlah ada apa. Shen Zhongyuan tertawa dingin dan berkata, Marga Liang, istrimu sedang bertanya, apakah kau sudah menjadi bisu? Liang Ziki marah dan berkata, Marga Sen, kalau kau adalah laki-laki sejati, tumpahkan semua masalah ini kepada aku, jangan mencari orang lain. Shen Zhongyuan tertawa dingin dan berkata, jangan harap. Aku hitung sampai tiga, bila kau tidak setuju, aku akan menyuruh mereka mati di depanmu. Apakah kau berani? Satu pesan Shen Zhongyuan kepada Peng ZHI, Xiao, bersiap untuk membunuh mereka. Liang Ziki tahu Shen Zhongyuan sangat kejam, apapun akan dia lakukan. Istrinya tidak tahu apa-apa, kedua muridnya hanya kambing hitam. Dia tidak tega mereka mati karena dia, tapi apa daya? Liang Ziki marah dan terburu-buru berkata, Xiao Feng, bawa mereka pergi, aku di sini untuk menahan mereka. Tidak boleh begitu, siapapun tidak boleh pergi dari sini. Shen Zhongyuan berteriak lagi, dua. Liang Ziki seperti gila, golok tujuh bintangnya dimainkan seperti terbang. Dia hanya menyerang tapi tidak berjaga, goloknya seperti ombak terus menggulung Han Wun Yang. Karena Han Wun Yang sudah dipesan oleh Shen Zhongyuan untuk tidak membunuhnya dulu, terpaksa dia hanya bisa mundur. Kakak Shen, pak tua ini seperti sudah gila, aku harus membunuhnya. Tunggu sebentar lagi kata Shen Zhongyuan, peng ZHI, Xiao, bunuh marga Zhao dulu. Zhao Zhenxing yang ilmu silatnya memang lebih rendah dari leiki, hanya karena semangat dia bisa bertahan sampai sekarang, mendengar teriakan Shen Zhongyuan, dia sangat kaget, dia tahu senjata rahasia milik peng ZHI, Xiao sangat liai, segera dia mengurungi diri di bawah cahaya pedang. Benar saja, Biao itu datang seperti beterbangan. Zhao Zhenxing mendengar ada senjata datang menyerang, dia menahannya dengan golok. Karena lawan bertenaga besar membuat tangan Zhao Zhenxing bergetar dan goloknya terlepas. Dia berteriak dan meloncat beberapa langkah. Kakinya belum mendarat, dia sudah mendengar ada senjata rahasia terbang yang mengarah kepadanya. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindar, tapi sudah tak ada waktu menghindar, sebutir Biao mengenai nadinya dan dia pun merasa kepalanya pusing, matanya tidak bisa melihat. Sebuah pecut besi memecutnya, tepat mengenai kepalanya, darah bermunkratan, dia segera roboh. Senzong Yuan membentak, Marga Liang, bagaimana? Tidak ada jawaban, hanya terlihat golok berbintang tujuh, yang dimainkan ke atas dan ke bawah, seperti garangnya seekor harimau. Bunuh satu lagi. Suara Senzong Yuan baru keluar, pentungan Feng Yan Zheng sudah menyerang, hanya dalam satu jurus, pentung Feng Yan Zheng sudah mengenai pundak Wubaolin. menggolok Wubaolin terjatuh, dia pun terlempar hingga puluhan meter, dan terjatuh di bawah kaki Biksuni yang menyerang Wuxiaofeng. Biksuni itu marah dan berkata, barang apa ini? Pedang panjang segera ditusukan ke pundak Wubaolin, masuk dari kiri dan keluar dari ketiak kanan. Satu orang sudah terpotong menjadi dua, darah mengucur dengan ras. Wuxiaofeng melihat keponakan mati begitu tragis, hatinya kacau dia berteriak, kembalikan keponakanku. Kedua golok dimainkan dia seperti orang gila menyerang Biksuni itu. Golok dimainkan tidak terlihat jurus apapun. Biksuni itu marah dan berkata, nenek tua, kau berteriak apa? Apakah kau tidak pernah melihat orang yang dibunuh? Hanya dalam waktu singkat, kedua golok Wuxiaofeng sudah terlepas dari tangannya. Senzong Yuan berteriak, jangan bunuh nenek itu. Marga Liang, sekarang bagaimana? Liang Ziki seperti seekor binatang, dia berteriak histeris, bunuhlah, bunuh, aku menjadi setan pun tidak akan pernah melepaskanmu. Wuxiaofeng tidak mempunyai golok lagi di tangannya, dia sudah dikurung oleh tiga buah pedang. Sekarang dia mengerti, bukan lawan tidak bisa membunuhnya, melainkan mereka ingin mengancam suaminya dengan dirinya, dia tidak tahu orang-orang ini datang untuk apa. Mereka memaksa suaminya melakukan apa. Hatinya bergetar, dia berteriak, tidak perlu kalian bunuh, aku bisa mati sendiri. Sambil berteriak dia sudah menuburkan badannya ke ujung pedang musuh. Biksuni itu kaget karena sebelum Senzong Yuan menurunkan perintah, dia tidak berani mengambilnya walauan, terpaksa dia mundur. Sebilah golok berada di kaki, Wuxiaofeng mengambilnya dia menaruh di lehernya dan berteriak, kakak Ki, aku pergi dulu, kau jaga diri baik-baik. Tenggorokan sudah terputus, darah keluar seperti matu air, dia pun roboh. Senzong Yuan sudah menurunkan perintah bunuh. Metal yang Ziki mengeluarkan api, air mata pun menetes, golok berbintang tujuh itu ditempelkan ke lehernya sendiri. Dia membawa kudanya. Di atas kuda ada jenazah kakaknya, darah masih keluar dari perut mayat itu, mengalir ke tubuh kuda dan menetes turun ke tanah.